Pemimpinan yang kita dapat dari program ini adalah memberi kesedaran kepada orang ramai tentang bahayanya dengif dan langkah-langkah untuk menulis senyam. Daripada kempen ini juga, kami dapat memberi kesedaran kepada orang-orang di rumah panjang ini supaya lebih menjaga kebebasan sehat agar Malaysia bebas dengif. Saya dan rata-rata saya menerima pesan maturnya untuk memberitahu kepada orang ramai tentang bahayanya dengif ini. Pemimpinan ini bertujuan agar kami memberi kesedaran kepada orang ramai untuk tentang bahayanya dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah itu. Meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Apa yang dilakukan Sekolah Menegah Kebangsaan Subis Miri ini satu yang cukup membanggakan. Mereka didik para pelajar untuk jaga kebersihan dan bantras dengif. Didikan itu bukan hanya pada diri pelajar tetapi melibatkan penduduk sekitar kawasan mereka. Nah, anak-anak muda ini adalah duta dengif. Bagi penyelaras program Patrol Dengif SMK Subis Ranggis Anak Intai, visi mereka adalah bersatu bantras dengif dan jadikan Malaysia bebas dengif. Selain itu, para guru juga melengkap dan memperkasakan pelajar dan masyarakat setempat untuk membantras dengif. Jadi harapan kami dalam program ini adalah kami haraplah masyarakat, pelajar, murid kami boleh menjadi duta tinggi untuk memberitahu penduduk sekitar dalam cara-cara mencegah tinggi. Atas usaha berterusan SMK Subis ini, mereka telah dapat pengiktirafan Dengif Patrol Peringkat Negeri Sarawak. Pengiktirafan itu diberikan susulan beberapa aktiviti pencegahan dengif yang dijalankan bersama masyarakat. Dengif Patrol Peringkat Negeri Sarawak